Intro Kedepan disini pasti akan banyak momen dimana kereta biasa dan kereta cepat melintas secara bersamaan Ada lagi dari selatan Kereta lokal Bandung Raya setelah berhenti di stasiun Garu Bangkung dan sekarang melaju ke arah Padalarang Kereta lokal Bandung Raya setelah berhenti di stasiun Garu Bangkung Ada lagi yang lewat Sudah tiga nih selama saya berdiri disini Kereta lokal Bandung Raya akan berhenti di stasiun Garu Bangkung Terima kasih telah menonton Ini track layang kereta cepatnya sangat tinggi sekali Yang ini di atas 30 meter nih yang dua ini nih luar biasa Nah pemandangan track layang kereta cepat disini sangat indah sekali teman-teman Pilarnya tinggi-tinggi Nah yang itu ketinggiannya di atas 30 meter teman-teman Luar biasa di bawahnya sawah Ada sungai juga nih Bentangan beton Berpadu dengan keindahan pesawahan Nah itu ke arah Padalarang Itu ke arah Simahing untuk selanjutnya ke Bandung Oh iya di depan sana masuk ke terowongan 11 di Binung Bohong Ini pesawahan lagi menguning Oke mantep Nah ini dari jarak dekat teman-teman Nah itu yang tadi yang terlihat di video sebelumnya Ke arah Padalarang Nah terlihat dari sini jembatan baja tuh Oh enggak sebelah sini Tuh terlihat jembatan bajanya tuh Oke mantep Nah ini jalur kereta Biasa Jakarta Bandung Yang tadi ada kereta lewat Kemudian itu ke arah Inlet Tanel 11 di Gunung Bohong teman-teman Tuh terowongannya disana Terhalangi pohon Nah ini stasiun kereta api lokal Bandung Raya Stasiun Garubangkong Makanya tadi di video yang pertama Ada kereta klaksonnya terus berbunyi Secara kenceng dan terus menerus Karena tadi disini ada kereta lokal Bandung Raya Yang menurunkan penumpang disini Masinis harus memunyikan klakson secara terus menerus Begitulah yang terjadi di video tadi Ketika ada kereta melintas Di bawah deretan pilar Kereta cepat Yang disana tuh Kereta lagi datang Melewati stasiun Garubangkong Ya itu tadi Argo Parahyangan Jakarta Bandung Ke arah dekat Gunung Bohong Terima kasih telah menonton